Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Youtubenya Sinta Kansa kali ini saya akan berbagi resep puding yang sangat cantik cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya simak videonya sampai akhir ya jangan lupa subscribe tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih pertama siapkan 150 gram gula pasir kemudian tambahkan satu bungkus bubuk nutrijel tanpa rasa kemudian tambahkan 800 ml air setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya ini mendidih setelah dirasa pudingnya sudah mendidih matikan api kompor kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang setelah itu untuk pudingnya ini saya bagi menjadi lima bagian untuk bagian pertama saya ambil sebanyak 100 ml kemudian tambahkan satu bungkus bubuk nutrisari rasa mangga aduk-aduk sampai tercampur rata setelah itu tuang ke dalam cetakan puding bulat setelah selesai dituang kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras setelah pudingnya dingin dan mengeras keluarkan dari cetakan karena disini saya cuma menggunakan satu cetakan jadi setelah ini saya isi kembali dengan puding warna merah atau dengan rasa jambu ambil bagian kedua puding sebanyak 100 ml setelah itu tambahkan dengan bubuk nutrisari rasa jambu merah kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata setelah itu tuang ke dalam cetakan jika kalian di rumah punya lebih dari satu cetakan bisa menggunakan bersamaan jadi hasilnya lebih cepat selesai dan setelah puding jambunya dingin keluarkan dari cetakan setelah dikeluarkan semua kemudian sisikan dulu dan selanjutnya saya ambil puding bagian ketiga sebanyak 100 ml tambahkan dengan pewarna makanan hijau secukupnya aduk-aduk sampai tercampur rata setelah itu tuang ke dalam cetakan dan setelah selesai dituang kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras setelah pudingnya dingin dan mengeras keluarkan dari cetakan setelah dikeluarkan dari cetakan semua dan hasilnya seperti ini kemudian sisikan dulu siapkan cetakan kemudian letakkan puding warna-warninya letakkan secara selang-seling dan hasilnya seperti ini kemudian lakukan sama halnya hingga selesai untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi setelah selesai dan hasilnya seperti ini kemudian ambil lagi puding yang keempat sebanyak 200 ml kemudian tuang ke dalam cetakan tuang jangan sampai penuh ya kira-kira tiga perempat dari cetakan setelah itu sisikan dan biarkan pudingnya sampai mengeras untuk puding bagian kelima sebanyak 300 ml ini saya tambahkan dengan satu saset kental manis putih setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian tuang ke dalam cetakan sampai penuh setelah itu biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras setelah pudingnya dingin dan mengeras keluarkan dari cetakan dan ini hasilnya kemudian letakkan ke dalam mica dan lakukan sama halnya hingga selesai untuk satu resepnya ini menghasilkan 12 puding dengan menggunakan cetakan ukuran 6 cm setelah dikeluarkan dari cetakan dan ini hasilnya puding perungannya sangat cantik dan siap dinikmati dan yang ini saya coba rasanya sangat enak manis dan segar selain rasanya enak cara bikinnya pun sangat mudah sekali cocok sekali sebagai ide jualan atau hidangan di saat ada acara keluarga demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih